Sebuah ibu dan anak di Kabupaten Cianjur meninggal dunia hanya sehari berselam. Diduga keduanya keracunan oncom pemberian tetangga yang dikonsumsi dua hari setelahnya. Saat ini pemisah kasus tersebut pun ditangani Polres Cianjur. Beginilah suasana di kediaman korban diduga keracunan oncom di kampung Tugusari, Kelurahan Sayang, Kabupaten Cianjur. Ibu dan anak meninggal dunia hanya sehari berselam. Diduga keduanya keracunan usai mengkonsumsi oncom pemberian salah seorang tetangganya. Suami sekaligus ayah korban Deddy Sunardi menuturkan oncom pemberian tersebut didapat dari tetangganya pada minggu kemarin. Namun oncom baru diolah dan dikonsumsi dua hari kemudian. Usai mengkonsumsi oncom tersebut dirinya mulai merasakan pusing, mual dan muntah. Sementara istri dan anaknya baru mengalami gejala keracunan sehari setelah dirinya. Saat itu istrinya sempat dirawat oleh bidan setempat, sedangkan anaknya dilarikan ke RSUD Cianjur. Ada yang ngasih oncom disimpan dua hari di rumah, pas kedua hariannya dimasak juga enggak, cuma direnam dikatanya dibakar. Terus diaduk sama nasi, langsung aja dimakan. Pas mau makan datang anaknya yang kecil, 3 SD. Pak, nanya ke saya, ke ibunya, makan sarang sama apa? Saya bilang, jangan ada demikian mencoba oncom. Eh, kelihatan juga gila, jangan bilang. Ya, dia pulang lagi. Sementara kasat reskrim Polres Cianjur AKP Anton menyatakan, dugaan awal kedua korban memang mengalami gejala keracunan berdasarkan pemeriksaan medis. Namun untuk memastikan pihaknya sudah mengemankan sisa oncom, yang diduga pemicu keracunan untuk diperiksa di laboratorium. Ya, hal tersebut masih kita dalam ya. Karena kita kan belum tahu kandungan dalam makanan tersebut mengandung apa. Maka kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, akan mengecek kandungan dari makanan yang mereka makan. Ada berang buku yang diamankan? Sementara ini kita masih mengamankan, hanya mengamankan sisa-sisa makanan yang belum dimakan sama korban. Kemudian juga kita masih mencari pemukin.